Ya pemirsa, objek wisata andalah masyarakat Kuala Tunggal, titian orang kayu mustikorajo alam atau yang dikenal dengan WFC, akan dikelola oleh pihak ketiga. Menangkapi hal ini, Disparpora Tanja Barat menyebut, ini dilakukan guna meningkatkan PAD dari sektor pariwisata. Dianggap sebagai gebrakan Disparpora, guna meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pariwisata. Maka per 1 November lalu, objek wisata titian orang kayu mustikorajo alam atau WFC, telah berpindah alih dalam pengelolaan aset wisata kepada pihak ketiga. Yang mana sesuai perjanjian kontrak dengan pihak ketiga, yakni dari CV Brown Tourism, bahwa per 1 November pengelolaan WFC dikelola oleh CV Brown Tourism. Namun, realisasi pengelolaannya dilakukan CV Brown Tourism belum maksimal, sebab hingga saat ini masih dalam proses persiapan. Dan dipastikan pada tahun 2024, pengelolaan WFC akan berpindah kepada pihak ketiga secara maksimal dan sesuai aturan. Kabupaten pariwisata Disparpora Tanja Barat Rengga, Sekar Sari menjelaskan, Jika penunjukkan pihak ketiga sebagai pengelolaan aset wisata WFC dianggap telah sesuai aturan yang berlaku, dan juga telah dirapatkan bersama dengan lintas OPD terkait, sehingga menemui titik terang dan disetujui oleh sejumlah lintas OPD terkait, bahkan jika turut diketahui dan didukung oleh Bupati Tanja Barat Anwar Sadat. Ia mengatakan bahwa jika dikelola pihak ketiga dengan perjanjian kontrak, ini dipastikan dapat meningkatkan PAD dari sektor pariwisata, sebab selama ini PAD dari sektor wisata di WFC tidak optimal atau tidak ada peningkatan. Yang mana sesuai perjanjian kontrak dengan CV Brown Tourism, maka CV Brown Tourism menyanggupi sistem sewa selama 5 tahun, dan dalam satu tahun, CV Brown Tourism wajib membayar uang sewa sebesar Rp52.300.000 dan uang sewa tersebut sebagai bentuk PAD dari sektor pariwisata. Penunjukan CV Brown Tourism dianggap telah sesuai aturan berlaku. Perjanjian sewa dengan CV Brown Tourism antara dinas pariwisata, kekembiraan dan warga dengan CV Brown Tourism. Sistemnya perjanjian sewa selama 5 tahun yang akan dibayarkan per tahun. Sedangkan per tahunnya itu nominanya Rp52.393.000. Nah itulah yang akan didapat oleh PEM Kapitan Jepbarat ke Disparcora PAD per tahunnya. Mungkin sejauh ini memang PAD-nya tidak ada, atau itu apakah kalau dari sektor? Kalau selama ini memang dari WFC memang belum ada. Karena kita tidak menerapkan karcis di situ kan, tidak ada karcis masuk. Jadi belum, PAD belum adung. Berarti ini untuk pendapatan PAD di dinas kita juga lah kak ya? Iya, pendapatan PAD kita juga kan, pendapatan tetap juga kita setahunnya jelas minimal pembayaran oleh sewa ini. Sebenarnya penetapan sewanya itu sudah terhitung dari 1 November. Cuman di 1 November itu kan mereka pihak pengolah, setiap produk sendiri kan butuh sosialisasi dan segala macam. Sementara ini mereka pembangunan ofis dan ada pembangunan ambilas lain nanti-nanti di sana. Mungkin aktifnya itu di sekitar awal tahun. Dengan demikian, Rengga berharap apa yang dilakukan Disparcora terkhusus di bidang pariwisata yang ia pimpin dipastikan telah sesuai aturan dan dianggap telah dikaji cukup panjang. Sehingga dianggap sangat penting dikelola pihak ketiga dengan harapan kawasan wisata adalah masyarakat Kuala Tungkel, titian orang kaya Mustiko Rajo Alam atau yang dikenal WFC dapat lebih sempurna dalam hal penataan pedagang makadan, lahan parkir, dan kenyamanan pengunjung.